Assalamualaikum, di video kali ini aku mau tunjukin aktivitas aku seperti biasanya hari ini jadwal aku buat food preparation tapi sebelum itu aku mau siram tanaman dulu ini adalah rutinitas baru yaitu menyiram tanaman nah sambil siram tanaman aku tunggu abang tukang sayurnya lewat oke ini udah habis belanja sekarang mau dimasukkan dulu ke food container kemarin juga aku habis belanja belanja kayak daging gitu ya dan sekarang udah ada di freezer tapi mau aku taruh di tempat atau di wadahnya masing-masing nah ini yang pertama-tama aku beli adalah kacang panjang ini videonya aku cepet-cepetin ya tidak sempat aku edit karena untuk sekarang ini aku lagi ribet banget terus aku beli jagung juga sama wortel untuk harga-harganya ini tidak bisa aku sebutkan misalkan wortel berapa, jagung berapa karena tadi langsung bayar itu 30.000 rupiah untuk semua jenis sayuran ini terus aku juga beli kol habis itu beli tauge ini videonya asal banget ya aku cepet-cepetin tidak ada aku edit gak ada aku cut karena apa karena lagi riwoh juga sama Mada mau terus digendong oke itu aku beli tomat kecil-kecil terus beli cabai keriting sama cabai rawit ini aku keluarkan tangkai-tangkainya biar lama biar awet di kulkas terus aku lapisin tisu ya lanjut tadi cerita karena aku lagi riwoh di rumah Mada itu lagi tidak mau di apa gak mau diletakkan di tempat tidur makanya selalu ku gendong jadi ini food prepnya juga cepet-cepet tapi walaupun lagi ribet harus sebisa mungkin nge-food prep biar ada stock di rumah jadi kalau pengen masak udah ada tersedia di kulkas dan mau gak mau juga pasti masak dan untuk bawang-bawang ini aku kupas terlebih dahulu aku stock buat satu minggu jadi nanti kalau pengen masak tinggal ambil yang ini aku tidak stock bumbu halus lagi tapi stock bawang kupas jadi lebih gampang gitu untuk wadahnya ini aku pakai yang bulat yang ada saringannya itu aku beli waktu itu di Shopee sudah aku haul di video sebelumnya kalau teman-teman pengen nanti aku tulis linknya di description box terus ini aku beli kangkung juga sama sawi jadi untuk sayuran hijau aku gak terlalu banyak beli karena ini cepet rusak jadi sebisa mungkin aku masak lebih dulu nanti kalau udah habis tinggal beli di tukang sayur yang biasa lewat depan rumah mohon maaf banget suara back sound lagi ribut ada malaika pas suami dan mada di belakang aku oh iya tadi juga aku beli petek terus beli jahe kemiri ini juga aku beli baby cumi baby cumi asin terus beli apa sih ini buat suki gitu ya terus aku juga beli short plate gitu daging short plate terus beli cemilan-cemilan beli apa roti mariam terus beli ayam langsung bisa digoreng terus beli risoles nah ini dia stok untuk satu minggu ke depan atau dua minggu eh tapi gak sampai dua minggu sih ini dan untuk ikan aku tidak beli karena biasanya beli langsung jadi gitu dibakar yang ada dekat rumah oke sekarang tinggal ditutup food container-nya kemudian masukkan ke kulkas untuk ayam tidak aku beli di minggu ini karena udah beli minggu lalu dan masih ada sampai sekarang jadi cukup lah untuk minggu depan minggu depan baru beli ayam nah ini di tengah beresin belanjaan Mada bangun dan pengen digendong jadi ya udah aku stop dulu buat nyusun-nyusunnya aku gendong dulu sebentar dan itu Malaika lagi menggambar juga jadi ya udah aku stop dulu buat pekerjaan tadi oke sekarang lanjut buat susun semua belanjaan tadi di dalam kulkas ini kulkasnya lumayan rapi gak terlalu berantakan jadi tinggal masukkan aja tanpa perlu aku beres-beresin nah ini sisa stok minggu lalu nanti langsung dimasak aja habis ini saat Mada udah tidur aku lanjut buat masak aku pengen masak juga nanti ikutin terus nah kalau yang ini untuk stok di freezer aku tumpuk-tumpuk aja seperti ini kalau cemilan aku taruh di pintu freezer itu masih ada ayam ada 2 food container jadi cukuplah ini ya untuk 1 minggu ke depan oke sekarang mau lanjut masak ini aku mau iris dulu semua bumbu-bumbu kayak bawang merah bawang putih tomat terus cabai juga nanti bakalan aku iris-iris aku pengen buat 3 menu masakan sederhana seperti biasa simple dan tidak banyak bumbu-bumbu rencananya hari ini mau masak sayur lodeh terus tempe goreng crispy sama baby cumi tumis campur petek ini ini Mada udah tidur lagi makanya aku lanjut buat masak sekarang buat sayur rodehnya dulu aku cuman pake bawang putih sama bawang merah iris terus masukkan bahan-bahan yang keras kayak jagung sama labu siam untuk labu kuningnya ntar aja karena itu udah lembek jadi sebentar aja dimasaknya ini tambahkan serai nah habis itu aku di sampingnya ditungku sebelahnya aku mau goreng tempe biar lebih cepat untuk bumbu-bumbu seperti biasa pake kaldu jamur garam sama gula terus tambahkan merica sedikit ini sesekali sambil masak aku liatin Mada juga karena Malaika itu kalau main berisik banget biasa adiknya kaget gitu ya tuh adiknya gerak gara-gara Malaika berisik dan ayunan ini sangat membantu banget buat Mada tidur waktu belum diayun itu suka banget kebangun pokoknya setiap aku lagi masak pasti aku tidurin Mada diayunan kecuali kalau aku udah masak biasa aku tidurkan dia di tempat tidur oke aku lanjutkan lagi masaknya setelah hampir mateng untuk bahan-bahan tadi aku masukkan labu kuning sama masukan santan juga terus ini tambahkan cabai cabai yang udah diiris-iris kecil ini optional ya terus tambahkan apa nanti tauge sama kacang panjang nah ini aku icip-icip lagi yang kurang tinggal ditambahkan kalau misalkan kurang pas rasanya nah itu udah masuk taugenya juga habis itu masukkan kacang panjangnya nah untuk sayur rodenya udah selesai tempenya juga udah hampir selesai untuk menu selanjutnya ini aku mau buat tumis cumi campur pete sebelumnya digoreng goreng goreng dulu ditumis tumis dulu biar kering gitu ya karena aku juga gak suka pete kalau gak digoreng jadi ini aku goreng barengan sama cumi nah untuk bumbu-bumbunya langsung dimasukkan aja kayak bawang merah bawang putih tomat hijau cabai keriting cabai rawit sama serai daun jeruk juga habis itu tambahkan saus tiram terus tambahkan air sedikit biar gak terlalu kering ini aku tambahkan gula juga habis itu baru masukkan cumi sama petenya nah berhubung aku suka manis-manis ini aku tambahkan kecap kalau temen-temen gak suka boleh di skip cuman pakai gula aja itu udah mantul rasanya oke udah selesai makan siang ini sampai jumpa di video selanjutnya bye